Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Indonesia datangkan pemain naturalisasi, Vietnam datangkan pelatih baru, Vietnam saingi Indonesia datangkan pengganti Park Hang Seo. Satu pelatih incaran Vietnam ini mempunyai lisensi pro UEFA dan pernah menjadi pelatih pemain bintang Eropa De Bruyne. Hazard dan Lukaku pernah merasakan polesannya. Park Hang Seo bakal mengakhiri kerjasamanya bersama timnas Vietnam. Kerjasama timnas Vietnam dengan Park Hang Seo akan berakhir usai ajang Piala AFF 2022 yang digelar Desember mendatang. Bahwa Park Hang Seo dipastikan sudah tak akan melatih usai gelaran Piala AFF 2022 dengan status Vietnam menang atau kalah. Disampaikan pihak Federasi Vietnam. Wakil Presiden PFF Levantan. Keputusan tidak memperpanjang kontrak pelatih Park Hang Seo bukan karena masalah gaji atau yang lainnya. Sang pelatih di Vietnam baik-baik saja dan tidak ada masalah dengan kami. Beliau mengusulkan pensiun karena alasan usianya yang sudah beranjak 65, kata Wakil Presiden PFF Levantan. Menurut Levantan, sosok Park Hang Seo mengaku ingin lebih dekat dengan istri dan anaknya di usia saat ini. Ingin waktu-waktu bersama istri dan anaknya. Setelah cukup lama dia hidup berjauhan dengan anak dan istrinya. Dan selama ini bergelut di sepak bola, kata Levantan. Sementara itu berita yang mengejutkan timnas Vietnam sudah mengantongi tiga nama pelatih untuk menggantikan Park Hang Seo. Siapakah tiga kandidat yang santer diincar? 1. Philippe Trussier. Dia merupakan pelatih timnas Vietnam U19 yang resmi dikontrak sejak 2019 lalu. Trussier juga pernah menukangi sejumlah tim besar seperti timnas Jepang, Qatar, Nigeria, Afrika Selatan, dan lain sebagainya. 2. Mark Wilmots. Pelatih ini mempunyai lisensi pro-UEFA dan pernah membawa timnas Belgia sampai ke perempat final 2014. Bahkan pelatih Mark Wilmots ini, punya pengalaman yang menajubkan. Sang pelatih pernah mengalahkan Italia dan Perancis. Pelatih 53 tahun ini telah membuat pernyataan minat untuk melatih timnas Vietnam. Mark Wilmots benar-benar tertarik dan siap menggantikan pelatih Park Hang Seo, katanya. Mark Wilmots terang-terangan membuat keputusan mengejutkan bahwa dia sangat tertarik untuk memimpin Vietnam di ajang Piala Up 2022. Sang pelatih lisensi pro-UEFA ini sudah sepakat dengan gajinya untuk bisa melatih Vietnam. Sampai-sampai Mark Wilmots menawarkan gaji terendah, asalkan dibisa melatih timnas Vietnam pengganti Park Hang Seo. Dengan pengalaman Mark Wilmots membawa timnas Belgia saat itu, dan Mark Wilmots menciptakan pemain-pemain bintang Eropa saat ini. Yang pertama Eden Hazard, Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku saat Piala Eropa 2016. Sang pelatih optimis bisa membawa Vietnam lebih baik. 3. Sinta Eong Juru taktik ini juga masuk dalam incaran Vietnam. Beredar Vietnam mengincar juru taktik Indonesia saat ini. Namun kemungkinan itu dinilai sangat tipis. Dengan berita ini menegaskan kepada kita semua, bahwa sepak bola adalah olahraga yang sangat seksi untuk dibahas dan diperebutkan kemenangan untuk mengharumkan nama negara di seluruh dunia. Karena sepak bola adalah olahraga yang sangat menjanjikan, untuk meraih kesuksesan dan pertandingan bergensi di seluruh dunia. Itulah berita yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.